Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Blengkung Tutorial Alhamdulillah selalu diberi kesehatan serta umur panjang pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit untuk info dari bahan pembuatan pintu aluminium untuk pintu rumahan dan ini ada beberapa sama sambahan untuk pembuatan dari pintu rumahan sebelum kebahan bagi yang berminat untuk pembuatan pintu atau membuat pintu saya Blengkung Tutorial siap melayani jasa pembuatan dari pintu aluminium dan juga jendela aluminium silakan bisa menghubungi nomor WA yang tertera pada kolom deskripsi channel dan juga pada deskripsi judul video saya Blengkung Tutorial saya Blengkung Tutorial siap melayani jasa pembuatan dari pintu aluminium dan juga jendela aluminium dan saya Blengkung Tutorial melayani jasa pembuatan pintu aluminium dan jendela aluminium untuk wilayah Jabodetabek Jabodetabek Jakarta Bogor dan juga Depok dan wilayah terdekat sekitar dan untuk wilayah Jawa kita melayani daerah Banyumas Purwokerto Cilaca Purbalingga dan Brebes dan wilayah terdekat sekitar silakan bisa melihat WA yang tertera pada kolom deskripsi channel baik kita langsung saja ke bahan untuk pembuatan dari pintu aluminium untuk pintu rumahan dan ini sudah dibuat untuk pintu full aluminium dan ini untuk bahannya memakai bahan 8 cm atau bahan pintu lipat untuk kode 5705 dan untuk daun pintunya memakai spandel double dan ini untuk tampilan dari spandel double ini depan belakang sama persis dan ini untuk pintu kamar dan juga pintu utama bisa memakai bahan 8 cm dan untuk pintu kamar mandi bisa memakai bahan 5 cm atau bahan 57 cm maaf untuk pintu kamar mandi untuk pintu kamar mandi bahan 9055 atau bahan 5 cm dan juga bisa memakai bahan 6 cm untuk kode 0489 dan untuk pembuatan variasi bisa dipasangkan pada daun pintu ini untuk frame bisa memakai ambang atas jendela selesai jendela selesai ekonomi atau selesai kecil untuk variasi pada pemasangan kaca pada daun pintu dan ini untuk profil dari ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk pintu utama dan pintu ini untuk pintu kamar mandi untuk kode 0489 ini juga bisa untuk pembuatan pintu kamar dan juga bisa untuk pintu selesai dan juga bisa untuk pintu selesai dan untuk bahan 5 cm atau 9055 ini bisa untuk pembuatan pintu kamar mandi dan untuk pintu selesai ekonomi pada video pembuatan pintu aluminium sering sekali ada yang menanyakan untuk bahan variasi atau frame variasi untuk pintu memakai bahan apa dan ini untuk bahannya ambang atas jendela selesai jendela selesai atau kodenya 038 dan untuk stopperan sendiri memakai stopperannya kecil untuk kode 5564 dan untuk daunnya sendiri memakai spandel double ini depan belakang sama dan untuk kelebaran 8 cm ini tidak ada kode dan sedikit tambahan untuk pembuatan pintu tentunya ditentukan pada kelebaran kusen dan ketinggian kusen dan untuk pembuatannya pintu ini bisa dikurangi 8 mili dari lubang kusen untuk kelebaran dan untuk tinggi bisa dikurangi 1,2 mili atau 1 cm dan untuk engsel sendiri untuk pintu kamar mandi bisa memakai engsel 3 in dan untuk engsel pintu utama atau pintu kamar ini bisa memakai engsel 4 in dan untuk pengurangan 8 mili pada pembuatan pintu untuk kelebaran ini untuk pemakaian engsel yang tipis atau biasa kita memakai engsel stainless dan untuk engsel yang tebal engsel besi bisa dikurangi 1 cm sampai 1,2 mili dan untuk daun pintu sendiri bisa memakai ACP dan juga bisa memakai kaca dan ini untuk ACP ini untuk pemakaian daun bisa dipakai atau bisa digunakan untuk pilihan warna bermacam-macam putih kuning hijau coklat dan masih banyak pilihan warna yang lain dan untuk spandel atau bahan aluminium untuk pilihan warna putih hitam coklat biasa coklat coating dan demikian untuk sedikit info untuk bahan pembuatan dari pintu aluminium untuk pintu rumahan dan sekali lagi yang berminat untuk pembuatan pintu saya belengkung tutorial siap melayani jasa pembuatan untuk pintu rumahan dan juga jendela bisa melihat nomor WA yang tertera pada kolom deskripsi channel dari saya cukup sekian sampai ketemu lagi pada video berikutnya selamat menikmati